Assalamualaikum, jumpa lagi Football United Ringan amati dan ala gua Gua mau news update Tapi hanya satu berita yang akan gua angkat Setelah sebelumnya gua ngobrolin Soal Jesse Lingard ya, update soal Jesse Lingard Kali ini gua pingin bahas Soal kaitannya dengan Manager ya, yaitu adalah Brandon Rogers yang di dalam Press conference Hari ini tuh Menyinggung soal Apa namanya, karena memang ditanyakan ya Apa namanya, soal masalah Bagaimana mantan manager Liverpool ini dikaitkan dengan Manager, menjadi manager Di Manchester United ya Dia bilang ini, gua akan artikan ya Firstly, it's really Disrespectful For you to ask the question When there is a manager in place at the club Pertama Itu sangat tidak sopan Untuk anda Ini maksudnya jurnalis Yang menanyakan hal ini kepada Brandon Rogers ya Kepada anda untuk menanyakan sesuatu Atau pertanyaan Ketika masih ada manager Di klub itu Secondly I can comment on it Because it's not real I'm proud to be here At Leicester City Kedua Saya tidak bisa Memberi komentar Tentang hal itu Karena itu tidak Tidak betul It's not real Tidak nyata Tidak betul I'm proud to be here At Leicester City Saya bangga Berada disini Di Leicester City The only thing I'm thinking about Is Chelsea And getting ready for that Satu-satunya Hal yang saya pikirkan saat ini adalah Chelsea Dan ya Getting ready for that Ya siap-siap untuk itu Nah Ini menurut gua Cukup bagus Cukup bagus Artinya begini Brandon Rogers Di beberapa Bursa tebak-tebakan ya Ini kan menduduki peringkat Peringkat satu Calon favorit Untuk menjadi manajer Manchester United Tapi Apa yang Brandon Rogers Sampaikan Menurut gua Ya menunjukkan Bagaimana dia punya respect Terhadap profesinya dia Ya Sebagai manajer Di Liga Inggris Dan dia juga menunjukkan Respect kepada seorang Ole Gunnar Sosjer Ya Jadi menurut gua Ini hal yang cukup Bagus Begitu ya Jadi Ya gua juga Nggak ngerti Kenapa orang-orang Masih mengaitkan Berita Berita-berita Seperti ini Dan seorang Brandon Rogers Juga sudah mengatakan Ya itu tidak betul Berita itu tidak betul ya Dan dia tidak mau Berkomentar Apa namanya Tentang hal itu Bahkan Kalau dibilang Di tempat lain ini ya Gua kutip Dari Men United Zone Brandon Rogers Menanggapi rumor tersebut Dengan mengatakan begini It's really Disrespectful For you to ask The question When you have A good manager And a good man Who is working At the club Ini sangat tidak Sopan Tidak 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 Disrespectful Ini kan Tidak Sopan ya Untuk anda Menyanyakan Pertanyaan When you have A good manager Ketika anda masih punya Manager yang bagus And a good man Dan seorang laki-laki Seorang manusia yang bagus Who is working At the club Yang masih bekerja Di Di club Begitu Ya gua sepakat Begitu ya Jadi maksud gua Ya sudah Segala macam kritik Ya kan Tentang Ole Gunnar Soldier Itu It's fine It's kritik Semua Team Yang punya Apa Sorry Semua fans Yang fans punya Teamnya masing-masing Pasti punya kritik Dan lain-lain Tapi menurut gua Again Untuk Mengatakan Bahwasannya Oke Ole Gunnar Out Ole Gunnar Out Gua selalu bilang Dan ini akan gua ulangi lagi Oke Kalau seandain oleh Gunnar Out And then apa Katakanlah dia dipecat nih Bulan November Atau besok lah nih Katakanlah kita kalah Menghadapi Watford Oke kalah Sesuatu yang memalukan dong ya Menghadapi Watford Karena timpapan bawah Bisa menang Ini kan hal yang Oke Ditambah lagi Kemarin Kalah melawan City Kemarin Kalah melawan Liverpool Oke Dipecat Terus siapa Siapa yang akan menggantikan Ada dua pilihannya Ambil interim Ya Tau kan maksudnya interim Apa ya Interim itu kan pelatih sementara Siapa Apakah diambil dari Sekarang staffnya dia Kalau memang dari staffnya Siapa Kalau ngambil dari luar Siapa Kalau ngambil dari manager Bukan yang interim Tapi bener-bener manager Siapa Kan itu pertanyaannya Karena Kalau cuma Oke Ole Gunnar Pecat selesai Apakah betul Setelah dipecat Lalu kita Wah Solusi nih Dipecat Sudah selesai Tidak ada Menggantikan juga Tidak mungkin Dan Again Apa yang dikatakan oleh Brandon Rogers ini Menegaskan bahwasannya Dia masih sangat Komitmen Dengan Apa yang dilakukan Di Leicester City Dimana Performa Leicester City Saat ini Juga sedang Tidak bagus Artinya tidak bagus Karena gue Compare Dengan posisi Leicester City Di waktu yang Kurang lebih sama Di musim lalu Dan juga musim sebelumnya Dan juga musim sebelumnya Dimana Leicester City Di dua musim terakhir Paling tidak Itu kan bisa secara konsisten Konstan Berada di Papan atas Atau Ikut Meramaikan perburuan Persaingan di Papan atas Which is Sekarang ini kan Tidak seperti itu Begitu ya Jadi menurut gue Ini menunjukkan betul Komitmen Seorang Brandon Rogers Terhadap Leicester City Dia tidak mau Berbicara yang lain Dia menunjukkan Respek Kepada Leicester City Dia menunjukkan Respek Kepada Manchester United Dan dia juga menunjukkan Respek Kepada Oleh Gunnar Solskjaer Respek Yang menurut gue Harusnya Justru datang Dari fans Manchester United Sekian Thanks for watching Jangan lupa like And subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like